ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Linka Mesin Jahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk tutorial kali ini kita bakalan mengulas untuk penyetelan loper pada mesin old brush tipikal ataupun Yamata ataupun Shimaru yang notabene tipe dengan 747 kalau tipikal Gn 79 794 kalau Yamata 747 nah disini untuk penyetelan standar dari loper mesin old brush kita langsung buka saja biar loper itu kelihatan kita buka untuk platnya nah sobat sobat lingkar mesin jahit untuk penyetelan loper ini kita kita siapkan obeng sama kunci 8 jangan lupa jangan lupa punya kunci 8 disini kunci 8 ini fungsinya untuk membuka untuk membuka untuk membuka gagang dari loper itu atau as dari loper disini ya nah untuk eh intinya dari penyetelan ini kita lihat dulu posisi loper ke belakang untuk loper bawahnya kita untuk penyetelan loper bawah pada intinya pertama penyetelan itu berada di loper bawah ini ya kawan loper bawah ini kita lihat dengan jarum nah ini 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 gitu nah untuk jarum ke loper ke jarum itu posisi eh paling belakangnya paling belakangnya loper titik mati belakang loper itu eh nol empat mili sekitar hampir setengah senti ya hampir setengah senti biar lebih kelihatan kita copot giginya kita copot gigi depannya biar kelihatan biar tahu seberapa ya kawan ini eh titik belakang itu posisi mesin itu dijalankan ini kalau kalau kita majukan poli itu dia udah jalan ke depan kita ke belakangkan juga dia udah jalan ke depan lopernya tuh kita kedepankan dia jalan ke depan ke belakang ini juga dia udah jalan ke depan itu titik paling belakang loper mesin operas nah itu posisi dari loper ke jarum itu eh ini masih setelan standar ya kawan setelan standar itu eh nanti lebih ke apabila nanti bahan itu lebih banyak mengandung karet kalau maka untuk setelan loper ini masih bisa kita ke belakangin satu mili satu mili kalau ini empat mili jadi kalau umpama untuk bahan yang lebih lebih banyak karetnya itu sekitar lima mili atau setengah senti nah kita ukur dulu ya nah kita ukur dulu dari eh 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 ujung loper ke jarum ini posisi titik belakang loper ya titik belakang loper eh kita lihat ke polinya kawan nah titik belakang loper itu posisi kita putar siap cukup 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 eh tadi posisi belakang untuk loper ini posisi eh posisi ini apa poli ini kita putar ke belakang dia udah posisi lopernya ke depan dan kita posisi ke depan pun posisi loper dia maju ke depan ya posisi gini nah itu posisinya titik mati belakang loper nah untuk titik mati belakang tadi untuk eh setelan standar setelan standar itu posisinya eh penjahit untuk menjahit bahan-bahan yang tidak terlalu banyak yang tidak terlalu banyak mengandung karet itu 4mm dari titik belakang dengan jarum itu posisi 4mm ini ya kawan nah 4mm ya ini 1 2 3 4 ya 4mm ya 4mm itu setelan standar kalau buat hem kau skatun gitu aja ini setelan sudah bagus disini 0,4 langsung saya praktekkan ke posisi lopernya ya nih pas ya lekting kayaknya kurang bosku nah lekting lekting nah itu pas 0,4 itu dari posisi ujung loper ke jarum itu pas banget ya kira-kira untuk setelan standarnya segitu nanti kalau bahan itu terlalu banyak kandungan karetnya kita kebelakangin 1mm lagi jadi 5mm nah disini setelah kita tahu untuk titik belakangnya loper loper kita lihat untuk penyetelan loper sama jarumnya untuk mesin obras 747 itu tipikal itu ya mata ataupun mesin-mesin lainnya si rubah pun sama karena cara kerjanya itu sama antara loper atas bawah dan jarum dan jangan lupa mesin operasi ini intinya untuk loper jarum loper bawah loper atas dan jarum itu mesin ini mesin adil adil itu pembagiannya harus rata semua kekencengannya nah itu tadi 4,4 mili itu tadi setelah itu kita lihat setelannya ke jarum untuk jarum untuk loper ke jarum itu ini masih setelan standar ini masih setelan dari wabri nah ini sebenarnya kurang 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 ini masih terlalu ke atas nah untuk penyetelan ini kita pakai kunci 8 yang ring ya usahakan yang ring saja karena kalau pakai yang pasnya biasanya agak susah yang kita baut asnya ini baut asnya nah ini kita kendorin kita kendorin baut asnya baut as loper bawah kita kendorin nah sekarang kita lihat untuk penyatingannya nah kalau ini 0,5 0,5 tapi untuk penyetelan untuk penyetelan loper ke jarumnya sudah pas kita majuin lagi sedikit nah ini loper nah jangan lupa juga posisi jarum ini posisi jarum ini ya kawan ini 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 salah seharusnya posisi jarum yang kiri itu kalau kita pasang jarum itu posisi jarum yang kiri lebih ke atas bukan sejajar kayak gini ini sejajar pasti pemasangannya dia kurang mentok ke atas jangan lupa pemasangan jarum juga ber juga berpengaruh untuk hasil jahitan kalau jarum ini tidak mentok pasti nanti jahitannya bisa loncat nah untuk jarumnya tadi kita nah harusnya mentok kayak gini kawan nah itu posisi jarum pasti antara jarum kiri sama kanan itu istilah itu istilah Jogja ini juncing juncing apa mas juncing ini kunjung kameraku menunggu air yang dikelahkan nah alhamdulillah untuk malam ini saya bikin konten temen tim sudah komplit semua katanya kemarin pada kegeringan maaf untuk konten yang kemarin tersebut terang kurang maksimal nah disini setelah tadi terus kita lihat untuk setelan loupernya nah pas ini sekarang 0, eh 4mm 4mm itu antara ujung louper sama jarumnya 4mm 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 nah setelah selesai untuk penyetelan loupernya oh iya jangan lupa juga untuk louper ke jarum ya louper ke jarum yang dari sisi ini sisi 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 daunnya louper yang ke jarum itu posisinya maaf kameramen dari sisi sisi sini dulu biar kelihatan ya oke jangan kesini kos nah untuk penyetelan jarum sama louper itu posisi sama seperti penyetelan rotari mesin jahit juga posisi 0,02mm ya kayak mepet tapi tidak nabrak mepet tapi tidak nabrak disini saya edukasikan juga kenapa mesin obras itu ada ini namanya yang dibawah louper ini yang dibawah louper ini kelihatan gak ini ini namanya nether gate nether gate itu fungsinya fungsi dari nether gate ini eh untuk biar kalau jahitan tebal ya umpama saya tekan gini jahitan tebal itu louper tidak nabrak ke jarum ini jadi biasanya kalau untuk kaos jempar itu kan ada sambungan obrasan untuk eh apa namanya yang ketiak ataupun untuk atas yang dirantai itu kan ada eh sambungan jahitan nah itu dari tebal ke tipis atau tipis ke tebal itu biar mesin obras ini jarumnya tidak tidak ditabrak sama louper fungsi untuk nether gate itu itu untuk mempertahankan jarum ini dengan louper supaya tidak tertabrak nah itu edukasi dari saya mungkin ada teman-teman lain yang punya edukasi lain eh monggo silahkan cuman disini ini kenapa mesin itu ada pad yang terpasang di mesin itu pasti ada fungsinya nah setelah penyetelan louper yang bawah sekarang kita menuju penyetelan louper yang atas ini nah penyetelan louper atas penyetelan louper atas ini ya penyetelan louper atas ini ini posisinya louper ini kan ada di atas eh di ujung louper ini ada agak yang ngelembung ngelembung kesini ya bentuk louper ini ada yang ngelembung nah untuk lebih jelasnya lagi saya bukakan louper yang baru ini ya penyetelan penyetelan semua lebih lebih detail nah inilah bikin tutorial itu keren gak wang bukan bukan cuma penyetelan disini disini nah ini louper bawahnya ini louper bawah louper bawah itu di ujungnya dia cembung cembung dan terus mengerucuk nah disini fungsi dari cembungan ini ya wang ini buat jalan denang ini perumpamaan perumpamaan ujung ya biar kalian semua lebih paham nah ini ujung ya ini perumpamaan perumpamaan dari cara kerja mesin obras itu ujung louper ini tadi ujung louper ini tadi nanti diambil sama louper atas ini louper kecilnya nah ini diambil ambilnya gini nanti ini diambil set nah pas pengambilan ujung louper ini kalau bisa posisi ujung louper nanti posisinya disini ya oke langsung kita ke mesinnya lagi aja langsung kita ke mesinnya lagi nah itu tadi yang saya simulasikan pakai loupernya itu jadi kayak gini loh nah pengambilan louper atas dan louper bawah eh mungkin saya tahu sih saya tahu 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 tetap 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 gitu nah itu itu ya kawan yang saya simulaskan tadi kayak gitu nah nanti seumpama seumpamanya ini posisinya terlalu terlalu naga atau anu nanti bisa diatur dengan baut ini dengan baut yang ini kawan ini ini kita kendorin itu bisa maju ke depan ataupun mundur ke belakang bener tak maju ke depan mundur ke belakang kita kendorin nah buat ini kita kendorin itu nanti posisi louper bisa kita setel kesana kemarin dan untuk eh posisinya louper jadi dari sana lagi kawan dari sana lagi nah tadi eh maju ke depan mundur sama mundur nah terus ini juga posisi posisi kesininya ya biar kita lihat lebih pas nah posisi ini nah setelah posisi ini nambel ya gitu diusahakan eh nambel tapi tidak nabrak ya posisinya nambel tapi tidak nabrak nah kayak gini oke setelah itu kita kencengin semua jangan lupa setelah penyetelan-penyetelan tadi kita kencengin lagi semua dari baut louper atas sama baut as dari louper bawah dengan kunci 8 tadi kelihatan kok dari sini kita kencengin semua setelah kita kencengin kita pasang benang terus kita coba eh seberapa berhasil dari setelan louper tadi oke langsung kita pasang giginya lagi eh untuk yang tadi kelihatan terus untuk pemasangan gigi ini gigi depan ini gigi belakangnya itu posisinya eh diusahakan rata antara gigi depan sama belakang itu rata biar biar jalannya mesin tidak ndung 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 ini kita pasang sedikit depan ini kita pasang sedikit depannya kita pasang sedikit depannya ternyata ternyata kameramen kita lapar ternyata 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 ya setelah gigi ini kita terpasang kita posisikan supaya gigi ini rata caranya kita pasang pelat ya biar kelihatan gigi itu rata enggak kita pasang pelat biar kelihatan gigi itu rata nah kurang kertas di sini kita pasang pelat biar kelihatan gigi itu rata kita pasang pelat biar kelihatan gigi itu rata usahakan gigi depan sama belakang rata Oke setelah itu baut kita kenceng karena untuk gigi ini sangat marah sekali sama calonnya mesin setelah kita pasang flash setelah kita pasang flash terus kita selamat menikmati Sampai jumpa. Pengetelan Loper Mesin Obras Typical atau Bunyamata yang notab-nya dengan sistem 4 genang. Ini mesin biasanya untuk kaos jersey, tapi sebenarnya bisa di aplikasikan juga untuk hem yang cuma memakai benang tiga, yaitu dengan dicopot jarum yang kirinya. Kita track jalannya mesin ini. Oke, langsung kita track untuk jalannya mesin Obras ini. Setelah kita setel untuk lopernya. Nah, ini hasilnya kawan. Alhamdulillah untuk pengetelan Loper Mesin Obras Typical, Yamata atau Bunyamata. Nah, itu tadi ya kawan. Sekian tutorial dari kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.